Hai, aku Fati. Hari ini aku mau bikin Wardah Makeup Tutorial untuk Inspirasi Lebaran dengan tema Be Grateful for Desing You. Kalau misalkan kalian pengen tahu step by stepnya gimana, ikutin terus ya. Nah, untuk dapetin look yang ini, hal pertama yang aku lakuin adalah pake lip balm dulu. Nah, di sini aku mau pake lip balm dari Wardah Everyday Pretty Sheer Lip Balm. Abis ini aku langsung ke tahap complexion. Untuk complexion, aku bakal pake dua foundation. Di sini aku pake foundation Wardah Exclusive Liquid Foundation. Ini aku pake shade 01 yang Light Beige dan 03 yang Sandy Beige. Aku pake dulu yang 01 yang Light Beige, tiga balm aja. Terus untuk yang 03 Sandy Beige, aku pake dua balm. Aku campurin kedua foundationnya. Nah, biasanya itu aku ratain foundation itu setengah dulu, baru abis gitu setengah lagi. Ini aku tap-tap dulu pake jari. Abis itu aku ratain pake spot. Untuk nge-set semua complexion yang tadi aku udah pake, sekarang aku mau nge-set semuanya pake Wardah Exclusive Two-Way Cake yang shade 03 Sandy Beige. Nah, ini biasanya aku set dulu di bagian bawah mata aku. Nah, supaya complexionnya keliatan lebih segar, aku bakalan pake blush on. Dan blush on yang aku pake sekarang ini adalah blush on dari Wardah yang blush on C. Yes! Nah, ini tuh aku suka karena dia punya dua warna, yang satu warna pink dan yang satu tuh lebih ke-peach gitu, jadi bikin looknya tuh lebih keliatan segar. Terus ini aku campurin dua warna. Biasanya gerakan tap-tap ini tuh ngebantu si blush onnya lebih settle, terus lebih tahan lama. Untuk alisnya, aku bakalan pake Wardah Eye Explore Eyebrow Pencil yang shadenya Brown. Nah, ini yang aku suka, dia udah ada spoolie-nya, jadi kalian tinggal sisir-sisir dulu alisnya. Aku biasanya kalo nyisir alis itu ke arah atas, supaya si bulu alisnya itu lebih rapi. Tips dari aku, kalo misalkan kalian pengen punya alis yang seimbang, itu adalah latihan. Jadi, latihan tuh gimana sih maksudnya? Jadi, kalo misalkan kalian makin sering bikin alis, kalian bakal tau gimana nih cara adjust bikin alisnya. Kayak nambahin atau ngurangin di sebelah kanan atau sebelah kiri alisnya, jadi nanti alisnya jadi lebih seimbang. Nah, untuk look matanya, aku bakalan pake Wardah Eyeshadow yang seri G. Oke, pertama-tama, aku bakalan pake warna yang ini dulu, untuk di semua kelopak mata aku. Jadi, ini aku pake warna yang ini dulu. Aku pengen nambahin glitter-glitter di kelopak mata aku. Ini aku pake Wardah Eye Expert Eyeshadow Passionate, jadi dia disini ada warna shimmer gitu. Nah, ini aku bakalan pake jari tangan aku, untuk di tap-tap di bagian kelopak mata tengahnya. Terus, habis gitu, aku blend lagi. Dan ini tuh fungsinya bukan cuman buat mata aja, tapi bisa dipake untuk nge-highlight wajah kamu. Oke, sekarang aku mau pake Eye Expert Optimum High Black Liner. Nah, sekarang aku mau bikin eyeliner-nya nggak wing, jadi cuman kayak berhenti di ujung mata aku, dan tipis-tipis aja. Aku mau pake Eyeliner Pencil White. Nah, ini aku pake di bagian bawah mata aku, supaya matanya lebih keliatan segar. Supaya nanti waktu aku nge-aplikasiin mascara, lebih maksimal lagi hasilnya, aku bakalan nge-jepit dulu bulu mata aku. Nah, biasanya aku tarik ke atas gini, supaya dia lentik banget. Dan abis ini, aku mau pake Volume Expert Mascara. Ini juga jadi favorit aku banget, kalian juga pasti tau, karena dia bener-bener bisa ngelentikin bulu mata aku. Untuk sentuhan terakhir, aku bakalan pake Exclusive Matte Lip Cream yang shakenya 13 Fruit Punch. Aku sekalian mau bikin hijab tutorial buat kalian. Nah, gampang banget ya caranya, jadi kalian bisa pake hijab yang square bentuknya, terus udah gitu sisinya sama rata. Nah, abis itu di sebelah kirinya, bagian hijab kalian tarik ke sebelah kanan. Nah, terus di bagian hijab sebelah kanan, kalian harus rapih banget ini ya, jangan sampai ada lipatan-lipatan. Ini biasanya aku tumpuk gini. Terus aku tarik ke belakang. Aku ikat di bagian dalam hijab. Ikatnya harus kencang ya, supaya kerudungnya lebih rapi. Selesai deh! Sub indo by broth3rmax